Oke, selamat datang di channel saya Deherdiana Mungkin kalian penasaran dengan tulisan Mohon maaf saat ini sedang maintenance Advan server maintenance? Tentu saja tidak bro Ini merupakan sebuah kebohongan atau Keeroran dari aplikasi Advan server ya Gimana cara mengenai Advan server yang maintenance? Disinilah tempat kalian menanganinya Saya bakal jelaskan tentang hal ini Dan biar kalian bisa bermain lagi di Advan server Tanpa maintenance seperti ini Oke, selamat datang di channel saya Deherdiana Buat kalian yang belum subscribe Boleh di subscribe dulu Oke, dengarkan baik-baik Disini saya bakal jelaskan Kenapa kalian menerima notif Advan server maintenance Setelah kalian memasuki Advan server dan keluar lagi ya Itu yang bakal kalian terima setelah kalian misalkan nih Pertama kalian download Advan server Kalian masuk Terus setelah keluar lagi kalian dapat notif bahwa Advan server maintenance Sebenarnya itu Advan server gak bener-bener maintenance bro Kenapa kalian dapat notif itu biar orang lain yang baru download aplikasi Advan server dan mau coba masuk itu mereka bisa masuk gitu Karena walaupun kalian dapat undangan Advan server Hanya 50 ribu orang yang diundang Advan server ya Diundang resmi ini Nah, tapi gak semuanya bisa masuk Advan server Jadi cuma sebagian dari 50 ribu orang itu yang bisa masuk Jadi intinya kenapa kalian terima notif maintenance itu Biar yang lain yang baru coba Advan server bisa masuk dulu bro Jadi kalian yang udah pernah coba seperti ini Kalian didiamkan dulu sama Garena Biar kalian tidak bermain dulu Memberi kesempatan orang lain buat login ke Advan server ini Tapi saya punya solusinya Channel ini selalu punya solusi buat itu Biar kalian bisa main lagi tanpa nunggu maintenance Sebenarnya gak bener-bener maintenance Kalian ini entah keeroran dari aplikasi Atau mungkin Itu trik yang saya sebutkan tadi Biar orang lain bisa coba masuk ke Advan server Caranya adalah Kalian cukup Hapus aplikasi Advan server kalian Terus kalian install lagi bro Dengan cara seperti itu Kalian bisa masuk lagi ke Advan server kalian Tadi saya barusan menerima Advan server maintenance Tapi saya bingung kenapa Tiba-tiba maintenance setelah saya keluar dari Advan server Nah sebelumnya saya juga lihat di postingan IG Randy Ranger Ada yang komen Kok Advan server maintenance gak beres-beres gitu Kalian nungguin itu gak akan beres-beres bro Kalian disini harus Uninstall aplikasi Advan servernya Terus install lagi Kalian pasti bisa masuk seperti saya ini Tadi saya udah posting Story YouTube ya Saya tanya apakah yang lain sama seperti ini Maintenance Itu sebenarnya saya pura-pura bro Saya udah tau jawabannya Kenapa nerima Notif maintenance itu Ya jadi mungkin Ini penjelasan singkat buat kalian Silahkan kalian coba buat Kalian yang nerima Notif Advan server maintenance ya Lakukan cara saya Yang tadi saya beritahu kepala kalian Dan untuk cara Yang Server Free Fire penuh Atau Sudah dibatasi limit Nah mungkin Itu kalian Download aplikasinya yang Apa ya Yang di luar Ketentuan Free Fire lah Di link-link media fire Seperti itu Ada banyak orang yang membagikan Tanpa mendapatkan undangan Sebenarnya kalian gak bisa masuk bro Gak bisa masuk ke Advan server Tanpa undangan Jadi percuma aja Kalian punya aplikasinya Kalau gak dapet undangannya ya Nah buat kalian yang Gak dapet undangan dan Mau Akun Advan server Besok Setelah konten ini Saya bakal upload Caranya dan Bagi-bagi akun Advan server Itu judul buat Video selanjutnya ya Jadi silahkan di subscribe Untuk info terbaru Dan Nyalain notifikasi kalian Biar gak ketinggalan Oke Oke Biar gak ketinggalan